Pawai Budaya Kota hingga kembali ke depan istana Sejumlah peserta daerah masing-masing Akan menunjukkan adat budaya dan kesenian Seperti Reok Ponorogo Yang berasal dari Jawa Timur Tarizapin, pakaian suku Sakai Kesenian barongsai dari suku Tianghoa Dan permainan tradisional gasing Yang berasal dari Kabupaten Siang Selain diramaikan peserta dari berbagai daerah di Indonesia Pawai Budaya Internasional juga diikuti oleh negara Malaysia Mereka menunjukkan pakaian khas Melayu Yang hampir sama dengan daerah Kabupaten Siang Yaitu baju Melayu beserta tanjak Sebagai topi kepala khas orang Melayu Pawai Budaya Internasional 2019 Di Siang Sindapura Ini bersempena dengan Hood Kabupaten Siang Rangkaian pada Festival Siang Permadah Dan Festival Kabupaten Lestari di Indonesia Ini diikuti ada 24 tim 14 tim dari istri kecamatan Dan 10 dari luar Kabupaten Siang Ada dari Kabupaten Lain dan Provinsi dan Indonesia Dan ada 2 tim dari luar negeri Alhamdulillah ini perjalanan yang sukses dan lancar Tentu ini membawa misi bagaimana memperkenalkan budaya Masing-masing daerah, provinsi dan luar negeri Tetapi dalam rumpun seni budaya Melayu Karena ini kan Siang ingin menjadi pusat budaya Melayu Memperingati hari jadi Kabupaten Siang ke-20 Pawai Budaya Internasional juga memperkenalkan Wisata Sejarah Kerajaan Siang Pawai Budaya Internasional ini Akan digelar tiap tahunnya Hingga bisa menarik tours asing Datang ke Kabupaten Siang Sebagai salah satu destinasi wisata Sejarah Islam Matahari Timur Dari Siak Riau, Ahmad Disson dan Wahyu Falatehan melaporkan Jangan terakhir Jangan nanti Jangan nanti Jangan dan Terima kasih telah nanti